Mereka dukung saya sebagai Capres ya, mereka yang sangat akan menentukan siapa Wapres. Siapa Wapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik. Pasca koalisi terbentuk antara partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB, bakal calon Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan parpol koalisi sepakat untuk mendiskusikan lebih dulu soal siapa sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Prabowo, pihaknya bakal mencari figur bakal cawapres terbaik yang bisa diterima keempat partai koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Dan pembicaraan tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Pernyataan ini berbeda dengan apa yang disampaikan Prabowo pada awal Juli lalu. Prabowo menyatakan Ketua Umum PKB Caimin lah yang punya peran penting dalam menentukan sosok bakal cawapres. Kita sudah sepakat, saya sudah katakan bahwa mereka dukung saya karena sesuatu, saya juga terima kasih dan saya juga hormati mereka. Semua keputusan yang menentukan saya akan diskusikan. Dan soal bakal cawapres ya kita akan diskusikan bersama, tapi Anda harus tahu kalau mereka dukung saya sebagai cawapres ya mereka yang sangat akan menentukan siapa bakal cawapres. Kan begitu? Kondisi ini pun mempertegas, peluang Caimin menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo semakin kecil. Lantaran dua parpol besar yang merapat ke Prabowo juga sudah punya jagoan masing-masing sebagai baca wapres. Caimin sempat menegaskan, jika tidak ada kepastian bersama Gerindra, maka ia akan ikut dengan PDI Perjuangan yang menjadikannya salah satu kandidat baca wapres Ganjar Pranowo. Dan kalau kemudian WDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra, ya ikut WDIP aja kira-kira gitu lah. Sebelumnya PKB menjadi partai pertama yang mendeklarasikan diri untuk merapat ke Gerindra dan mendukung Prabowo sebagai baca pres. Saat itu sosok Caimin pun selalu digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.